Baik, terima kasih Farah. Kabar pilihan dari medan kami awali ini terkait kericuhan mewarnai proses pembongkaran makam keluarga yang terimpa seproyek pembangunan jalan tol di kawasan Tarok City, Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat. Kericuhan terjadi saat proses pembongkaran lahan makam keluarga di jalur pembangunan jalan tol di kawasan Tarok City, Kabupaten Padangpariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pihak ahli waris makam tidak terima lahan makam keluarga mereka dipindahkan secara paksa. Pihak keluarga mengaku pembongkaran makam tersebut tidak ada surat pemberitahuan pembongkaran yang diberikan kepada pihak keluarga. Satu orang keluarga pihak ahli waris lahan makam terpaksa diamankan pihak kepolisian karena mencoba menghalangi petugas gabungan. Sementara Pemkap Padangpariaman telah menjalani prosedur serta regulasi yang jelas dan telah mengganti rugi lahan yang dibongkar. Proses pembongkaran lahan makam tersebut tetap dilanjutkan sampai selesai meski adanya perlawanan dari pihak ahli waris. Dari Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One, mengabarkan. Dari Sumatera Barat kita beralih ke Riau Pemirsa, dua lokasi judi online di kota Dumai yang berpenghasilan 18 miliar rupiah per bulan digerebek oleh tim cyber di Reskrimsus Polda Riau. Pengerebekan yang dipimpin di Reskrimsus Polda Riau di Jalan Kelakap 7 Dumai dilakukan pada dini hari saat para operator sedang melakukan aktivitas di lantai 3 Ruko. Di lokasi ini polisi berhasil mengamankan sebanyak 10 orang yang bertugas sebagai operator dan 148 unit komputer. Lokasi kedua yang digerebek polisi berada di Jalan Sukajadi Dumai Riau dengan mengamankan sebanyak 21 orang operator judi online Higgs Domino beserta 194 unit komputer. Dari 32 orang operator judi online, sebanyak 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk bos judi online atas nama Robi Bahtera yang ditangkap di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. CH Alicia. Terima kasih.